Kemarin kan kita udah mendukung tim Nas U23 walaupun hasilnya belum memuaskan gitu ya. Nah sekarang kita dukung lagi nih ajang yang tidak kalah keren pembalap Indonesia, Sean Belayang akan berlagak di PENPAS Internasional juga. Dilanjutan WEC di Giga Spa Front Tour Jumps. Nah tapi sebelum kita ngobrol soal dinamika Spa, bagaimana peluang Sean di Spa. Saya mau balik sedikit kan soal Imora nih kemarin. Kan hasilnya juga sangat memuaskan ya. Staf dari T4 berhasil main tim balapan selama 6 jam mau salah terus bisa finish di posisi 1 gitu. Bahkan 1-2 dengan WC46. Nah kira-kira apa yang menjadi kunci kemenangan Sean dan tim WC31 kemarin kan? Ya kalau bicara flashback Imora tentu itu adalah tari yang paling mengembirakan ya. Menyenangkan. Dan bahkan pada saat itu dimulai kalau kita tadi ini juga sedikit flashback. Kidaus sudah nyinggung soal timnas. Waktu itu pas Imora menang, kita juga pas malam itu menang 4-1 lawan Jordan. Jadi memang itu barengan tuh ya. Jadi memang hari itu hari-hari yang mengembirakan lah buat bangsa Indonesia. Dan ada progres yang jelas, yang kelihatan jelas dari pelahraga Indonesia. Kalau kita bicara ada motorsport di balapan, ada Sean Gelayel. Menang di mola dan di sepak bola kita, walaupun akhirnya gagal ke Olimpiade, tapi progresnya udah kelihatan lah. Bakat kita tinggal ya konsistensi di level itu aja. Karena kan mencapai sebuah level itu adalah satu hal, tapi konsisten di level itu, itu adalah hal yang lain. Ini juga yang dialami oleh Sean Gelayel ya. Bahwa Sean Gelayel sekarang di level ini, dia multikan sudah bisa konsisten sejak di WEC tahun 2021 ya tampil. Terus sampai sekarang dia selalu ada di, paling nggak dia dalam semusim tuh bisa naik podium. Menang kemarin terbukti lagi, dan dia di WEC kan ini udah tahun keempat, dan dia sudah di dua kelas berbeda ya. Tahun pertama sampai tahun ketiga di kelas LMP2, dan sekarang di kelas GT3. Atau LMGT3. Bukan berarti, sebenarnya dari sisi hirarki ini sama-sama kelas level 2, karena sekarang LMP2 kan nggak ada. Adanya dari hypercar ke GT3 ya. Nah, di GT3 dia buktikan bahwa ketika kemenangan dia di mula itu, dia juga tampil sangat bagus. Sebenarnya kalau kita bisa balapan 6 jam, mobil WRT31 waktu itu nggak selalu mimpin ya. Bahkan lama di posisi 3, 4 dan 3 bahkan, itu ada lebih dari 4 jaman lah. Baru bisa memimpin kan di sekitar 1, 1, 1,5 sampai 1 jam terakhir. Nah, kuncinya adalah memang itu kalau kita bicara di kondisi itu ya, itu boleh dibilang gambling. Gambling tapi ada pay off, ada apa, terbayar gambling itu atau perjudian ketika tetap memakai ban yang kering, di mana lintasan sebagian masih basah ya. Dan itu, pay off ya. Dan itu bukan cuma di 3, 1 ya, 4, 6 juga sama. 4, 6 sama, gamblingnya adalah memakai ban kering. Di saat lintasan sebagian masih basah. Dan itu benar-benar perbayarkan. Ditambahan lagi memang, baik mobil 3, 1 maupun 4, 6 punya pembalap yang bagus dengan kondisi tersebut. Di 3, 1 kita sama-sama tahu ada Gusto Farkus, dan di 4, 6 ada Maxi Martan yang saat itu mereka fight 2 ya. Di posisi, untuk posisi 1 dan 2 ya. Beruntungnya bagi mobil 3, 1 adalah saat itu memang mereka fight dengan mobil yang sama. Mobil yang sama dalam artian satu tim. Satu tim itu kan waktu itu si Maxi Martan di mobil 4, 6 ya. Sementara Sean waktu itu fight-nya dengan Valentino Rossi. Sean memang ingat ya, Sean punya peran besar waktu itu. Dia memang tidak menyusul on the track ya, tidak menyusul di track Valentino Rossi. Tapi dia memangkas waktu, Ki. Dari 20-an detik menjadi hanya sekitar 5 detik. Dan ini, sekitar 5 detik ini, kunci juga nih bagi Augusto Farkus yang membalap setelah Sean itu. Karena dengan selesai yang tinggal 5 detik ini, dia tinggal istilahnya memanfaatkan gap yang sudah sedikit itu, yang sudah pendek itu, untuk kemudian nyusul Martin Martan ya. Nah, itu yang kalau kita flashback di Mola ya, seperti itulah. Dan memang ada dampaknya juga nih, Ki, dengan kemenangan di Mola. Itu sejarah ya buat BMW ya. Karena BMW di era WEG itu nggak pernah... WEG kan baru 2012 ya. 2012 memang BMW belum pernah menang. Tapi kalau dibicara lomba ketahanan, lemannya, itu BMW pernah menang ya. Pernah menang memang tahun 1999 ya. Pernah menang sebagai tim dan sebagai pabrikan atau penyuplai mesin, mereka juga pernah menang tahun 1995. Jadi, yang memang, apa namanya, sebagai brand, BMW punya sejarah bagus di mana? Di lomba ketahanan. Tapi, untuk WEG sendiri, memang itu adalah sejarah yang mereka buat. Dan sejarah itu, hebatnya lagi dibuat oleh pembalap Indonesia. Salah satunya adalah pembalap Indonesia. Di mana? Di Mola kemarin gitu. Berarti kemarin tuh kuncinya, selain dari keberhasilan tim ya, secara keseluruhan memaksimalkan strategi pembalap juga memegang peranan ya. Salah satunya, Sean, yang berhasil memakas dari jarak belasan sampai 5 detik ya, Kang? Iya, sekitar-segitu. Sekitar 5 detik, Kang. Jack, nah ini kan kita masuk di SPA nih. Kalau bicara SPA ini kan buat WRT seri kandang gitu. Otomatis secara layout, circuit, semuanya udah paham lah ya. Gimana lo, gimana harus melakukan apa dan bagaimana gitu. Nah, ini pahamnya gimana, Kang, di SPA nanti, Kang? Jangan lupa, WRT 31 ini kena handicap, ada BOP. Jadi kalau bicara menang harus memperhatikan itu juga. Harus realistis kena BOP ya. BOP-nya juga nggak kecil ya, beratnya ketambahan 25 kilo. 25 kilo itu karena ada tambahan 15 kilo sebagai pemenang di mana? Di Imola, seri sebelumnya. Dan tambahan lagi 10 kilo sebagai peringkat kedua klasemen GT3. Jadi itu bukan jumlah yang kecil. Mengingat apalagi BMW ini salah satu mobil, sebelum kena BOP aja ya. Itu BMW salah satu mobil paling berat di GT3. Secara bobot ya, secara bobot. Ya, jadi mungkin memang terkena ya. Kalau kita bicara peluang menang lagi, kita berharap sama. Tapi dari hasil free practice kemarin, sudah di ngerasain nih, tiga pembalap nih. Apakah Sean atau Agustus Farfus, apalagi Darren Lung ya, dengan pembalap dengan bobot paling berat di mana? Di sini, di tim 31. Itu ngerasain mobil nggak seenak di Imola. Artinya ada balance, ada keseimbangan mobil yang perlu mereka adjust juga. Di track gitu ya. Dan itu kerasa banget ya. Kalau kita bicara misalnya gini. 25 kilo itu untuk spa mungkin penalti, bukan penalti ya. Efeknya adalah sekitar 0,2 sampai 0,3 detik lebih lambat dibanding mobil lain. Oke. Itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya memang. Ya, kalaupun lebih cepat, misalnya maksudnya kalaupun bisa kencang mungkin 0,1. Tapi itu tetap lebih lambat dibanding mobil lain. Kalau misalnya tim WRT 46. Itu kan BOP-nya hanya 10 kilo. Itu mereka finish di posisi kedua. BOP-nya ketambahan 10 kilo. Dan mereka sekarang di peringkat 4 klasemen. Di peringkat 4 klasemen nggak kena BOP. Karena BOP itu 1 sampai 3. 15 kilo. Tiga besar ya. Tiga besar ya. Lalu 10 kilo di peringkat 2. Dan 5 kilo di peringkat 3. Dan sementara WRT 46 nih. Karena di peringkat 4. Jadi BOP-nya hanya kena sebagai runner-up di E-MOL aja. 10 kilo. Nah, jadi plus tambahan lagi nanti. Kalau kita bicara kualifikasi nanti malam ya. Itu amat hal-hal arti. Kan pertama kalau ngeliat posturnya aja lebih ringan ketimbang Darren Leung. Terus mobilnya lebih ringan ketimbang WRT 31. Jadi ada keuntungan nih bagi mobil 46 untuk kualifikasi nanti malam ya di kualifikasi. Dan kalau kita bicara pengalaman dan speed memang Ahmad Al-Harti kan sampai sejauh ini punya pengalaman lebih bagus ketimbang Darren Leung. Nah, kalau kita bicara kan berarti kita hitung nanti malam Niki. Nanti malam kan ada kualifikasi. Berarti di atas kertas Ahmad Al-Harti lebih diuntungkan dan mungkin lebih cepat dibanding Darren Leung untuk kualifikasi. Dan kayaknya sih kita berharap memang paling nggak Darren Leung nanti bisa masuk top 10 dulu. Kalau masuk top 10 berarti bisa ikut hyper pole ya. Hyper pole sehingga bisa dapatkan posisi start yang oke lah mungkin nggak pole position tapi posisi start yang enak lah seperti di mula. Kan P4 enak banget tuh. Karena kalau dapet P4 maintain di posisi podium atau top 3 itu enak. Seperti yang di mula kemarin lah. Jadi ketika ada posisi ketika di track sudah dapat posisi top 3 itu setelah itu Sean maupun Gustav Farfus kesanannya enak. Jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Terbukti kemarin kan dengan gap yang begitu jauh. Sorry gap yang begitu gap yang ada aja itu bisa dipangkas sama Sean lalu kemudian bahkan disusul sama Farfus ya. Ya paling nggak untuk di Spa Farfus ini BOPnya nggak terlalu besar pengaruhnya. Walaupun pasti ada. Pasti ada tapi nggak terlalu besar pengaruhnya seperti yang sudah ada. Dan ingat bagi Sean Gelyer ini pengalaman pertama dia balapan pernah BOP ya. Kena handicap. Karena di LMP2 waktu LMP2 3 musim 2001 sampai 2003 kan nggak ada regulasi soal BOP. Yang ada tuh waktu itu di kelas Hypercar dan di kelas GT gitu. Ini pengalaman pertama juga dia nih gitu. Nah kalau kita lihat dari rangkaian ya. Ini kan dari kemarin sudah ada tuh rangkaian yang free practice dan sekarang juga baru saja ya free practice 3-nya gitu kan. Kalau lihat dari 3 free practice ini kira-kira BOP ini sangat apa ya. Udah bisa mengatasi ini belum nih timnya Sean? Tim W31 nih. Kelihatan belum. Kelihatan belum. Karena tadi aja kan peringkat masih peringkat bawah ya. Peringkat 17. Tapi kalau di free practice saya sepertinya saya melihat mereka emang fokus di simulasi lomba ya. Karena nggak ada gunanya juga mereka fokus untuk mencari istilahnya glory run atau lap time single run. Nggak ada gunanya karena lebih baik mereka, lebih baik karena BOP ya. Lebih baik mau fokus di lomba dan itu kelihatan banget. Dari kemarin sampai tadi ya mereka emang buat lap time-nya kan 22-22 sampai 22-24 lah ya. Antara 22-22 sampai 2 menit 22 detik lalu 2 menit 23 lalu 2 menit 24. Ya sekitaran itulah dan itu memang perkiraan apa di race time apa lap time untuk race ya. Lap time untuk race ya. Mendingannya memang fokus di situ. Karena nggak ada gunanya juga kita W31 fokus di qualifying run ya. Kalau qualifying ya nanti bener-bener dieksekusi di pas qualifying aja nanti malam oleh Dalun Liung ya. Oke kita tunggu ya nanti lihat di qualifying yang mudah-mudahan sudah sedikit di otasi dan mungkin hasilnya bisa dilihat di qualifying nanti ya. Kang sebelum kita lanjut kan saya mau promo dulu nih kan buat nonton buat sobat-sobat netkom atau teman-teman yang mendukung Sean nih untuk nonton balapan aspa besok tanggal 10 jam 18 sore ya kan ya. Nah ini buat sobat netkom atau teman-teman yang lagi nonton silahkan aja ada 2 channel yang bisa kalian nonton nih untuk menyaksikan balapan Sean untuk mendukung Sean beraksi di spa nanti. Jadi pertama lewat laman Youtube ada di channelnya Kui Entertainment itu akan mulai juga dari jam 6 sore akan live. Dan ada lagi di website resminya Sean ya ada www.sun.grayel.com. Nah itu juga akan kita siarkan secara gratis ya buat penonton nih buat yang mau nonton ya mulai dari jam 16 sore. Jadi kalau-kalau di Kui sebenarnya jam 17.45 udah on. Oke jadi ada apa namanya langsung aja on dari Youtube langsung live feed dari spa Franco Shams ya. Kita bisa lihat itu persiapan, persiapan biasa ada tim ada wawancara, ada national anthem, ada apa tuh apa kalau itu pesawat biasanya tuh pesawat tempur biasanya begitu kan. Ya kita lihat inilah apa namanya prosesi sebelum start ya sekitar 15 menit ya gitu. Kalau mau lihat atmosfer yang lain ya sebelum nonton balapan ya. Atmosfer yang lain betul dan kalau kita bicara atmosfer kan memang kalau kita bicara atmosfer sebelum balapan memang paling menarik nanti di dilemahnya next race ya. Itu sih itu itu beda banget tuh pasti atmosfernya keren lah gitu. Banyak juga kan soal-soal yang nonton ya sampai bintang Hollywood juga banyak-banyak-banyak. Benar-benar-benar banyak banget betul. Lanjutkan soal balapan di spa nih. Ini kalau kita komen spa dan Sean terutama ya dalam Indonesia yang bisa dibilang sangat mengenal nih karakter circuit spa gitu dan beberapa kali juga sempat sukses. Kalau kita ingat flashback dikit 2022 sama ada Budi Arti juga kan menang disana gitu ya. Waktu itu sama Robin Fein sama Renera sih ya kalau nggak salah. Nah ini kan rekan steamnya beda dan kalau kita tahu Daran Liu kan kategorinya masih bronze membalap yang bisa dibilang paling pengalamannya paling kurang gitu ya. Nah ini Sean bisa jadi nggak ya kemampuan Sean mengenal karakter circuit, kualitas balap dia bisa jadi salah satu hal yang menutupkan balapan untuk Warti di spa nanti nggak? Kalau kondisinya seperti di Mola sangat bisa, sangat bisa. Jadi memang di Mola itu kan peran Sean kelihatan banget ya. Walaupun sebetulnya I Mola itu salah satu circuit yang dimana Sean jarang balapan di situ. Kalau test ya kadang ada, tapi kalau balapan jarang. Beda kalau spa kan dia Sean dari tau ikut F2 aja spa pasti ada kan? Karena spa itu F1 udah balapan di sana, F2 juga ada balapan di sana. Nah ngikutin. Jadi udah berapa kali Sean balapan dan tes di spa Frankosan. Tapi sementara di Mola itu, itu circuit yang relatif jarang yang dipakai untuk balapan roda empat. Nah F1 kan juga sebenarnya belum lama ini aja nih, balapan di spa ya sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh F1 jarang banget. Karena memang mungkin memori Anton Sena meninggal di sana ya gitu. Tapi setelah ada modifikasi dan dianggap aman, akhirnya F1 balik lagi ke spa gitu. Dan dipakai juga untuk WAC. Sementara kan, sementara di Mola itu kan pengganti dari, apa, bukan, iya circuit Monza. Monza. Sixthouse of Monza, eh, only WAC kan tadinya di Monza, Itali ya. Namanya diganti, pindah tahun ini ke mana, ke Mola ya. Nah kalau kita berkaca dari pengalaman itu, kalau kondisinya memungkinkan, tapi apapun itu Sean memungkinkan atau enggak, dia pasti punya, bisa andil. Akan total di WAC ini ya. Nah kalau, apalagi kalau kondisinya seperti di Mola, misalnya dia ke challenge untuk perform lah, dia akan perform tuh. Dan terbukti itu bisa gitu ya. Waktu balapan di, mana, di seri pertama di Qatar kan juga seperti itu. Dengan segala handicap yang dipunya ya. Maksudnya handicap tim ya, tim kan ada handicap tuh, ada misalnya sekarang BOP. Terlalu performa pembalap bronze ya. Karena dia kenal Ruki kan, Ruki dan dia, waktu di Qatar harus ada tensi. Sementara di Mola dia sudah bisa perform. Kita harapkan di SPA ini, angkat pasti dia terhadap mobil dan tim dan balapan GT3 lebih, lebih apa, lebih bagus lagi. Sehingga Daren Liung bener-bener, kan kunci pertama Daren Liung. Kunci pertama Daren Liung, kunci masuk prestasi itu Daren Liung. Jadi yang, apa, sebagai pembalap bronze itu ikut kualifikasi lalu, apa, biasanya start gitu ya. Nah, disitulah kuncinya. Nah, kalau memang itu Daren Liung bisa bener-bener melakukan seperti, minimal sama dengan apa yang dilakukan di Mola, maka Sean kita yakini, sama-sama kita yakini, itu sumbangsinya bisa besar dan lebih bagus seperti ketika di Mola. Dan ingat, waktu menang di mana, di SPA Front Position tahun 2022, itu Adil Sean juga besar ya. Karena waktu itu dia sangat senang balap prema tuh, dan dia bisa maintain tuh. Baik nyerang maupun defense tuh, dia bisa, karena begitu dia berhasil keluar dari tekanan pembalap prema itu, dia selalu menyerahkan mobil ke Robin French, dan French waktu itu, master ya, bahkan dia lebih kenceng dari, waktu itu, Robin French tuh lebih kenceng dari Hyper, sehingga waktu itu bener-bener kemenangan yang, kemenangan Sean dan tim WRT yang boleh dibilang, paling nyaman dilihat, paling enak dilihat, paling tenang lagi, wah ini enak nih, karena emang gak ada kesannya. Pengalaman-pengalaman itu, memang sekarang Robin French sudah, dan Benera sudah dipanggil pertanyaan BMW, tapi Sean sendirian tuh, kita yakini dia masih tetap bisa fight, karena Augusto Farfus sebagai teman dia, di, apa, di WRT 31 yang berkategori platinum, ini juga punya pengalaman bagus, ingat, Farfus di Imola tuh kan bagus di wet dengan bahan bangsa, kalau nanti balapan di spa, jika diganggu hujan lagi, bukan mustahil, Farfus juga lebih punya gerget ya, untuk, apa, mungkin menyusul, atau, at least, syukur-syukur ya, mudah-mudahan bisa nyimpin balapan lagi, walaupun kita belum tahu, polisi lomba-nya nanti seperti apa gitu. Nah, kalau ngomongin soal hujan, Kak, ini kan karakter balapan di spa tuh hampir, kalau saya lihat, balapan di spa tuh hampir ada, pasti ada hujannya gitu. Hujan. Kalau kita berbalik ke Imola kan kemarin sempet gambling tuh, pakai ban kering di cuaca basah gitu. Ini kalau misalkan ada gambling lagi kayak gini di spa tuh kira-kira memungkinkan dengan karakter circuit spa yang banyak tikungannya, tikungannya lumayan tajam. Iya, 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 betul. Ya, kalau di spa kalau hujan, wah saya sih nggak yakin tuh gambling itu bisa keulang ya, sih. Pakai ban, pakai ban, pakai ban kering, karena itu bahaya banget. Nah, circuit spa itu memang tikungan satunya last source itu pelan, karena hairpin ya, pelan gitu. Tapi abis itu udah membuta ya sampai, boleh dibilang gaspol sampai tikungan terakhir di bus stop ya. Itu tikungan abis last source yang pelan itu ada uru, uru itu yang panjakan naik, terus kiri-kanan itu benar-benar challenging banget. Abis itu ada Radeon. Kalau misalnya nih, itu treknya bangsa, pakai ban kering di situ, udah kemungkinan besar di atas 80% pasti nabrak tembok. Orang banyak kering aja, di situ banyak yang nabrak tembok. Dan nggak hujan, kering nggak hujan itu banyak nabrak tembok. Apalagi kalau hujan pakai ban, misalnya pakai ban kering, nggak impossible aja. Hujan pakai ban kering di spa itu bisa perform ya. Kecuali memang hujannya ketika di trek, hujan masih pakai ban kering, itu lain cerita. Tapi kalau memang hujan, memang harus pakai ban, di spa harus pakai ban basah. Karena kalau hujan, hujannya harus banget di spa gitu. Dan lintasannya itu banyak tikungan cepat, itu dan berbahaya. Kalau menggunakan ban kering ya, itu impossible. Tapi kalau hujan harus pakai ban basah di sana. Oke, berarti antisipasi cuacanya juga selain kesiapan mobil secara ini, antisipasi soal, wah bakal hujan, bakal ini, itu harus tepat gitu ya. Jadi ketika masuk fit itu nggak yang sia-sia atau sekedar ini doang gitu ya. Betul. Nah itu kan di antara keuntungan, di antara keuntungan, apa namanya, WR31 waktu dimulakan gitu. Mobil yang waktu itu sedang leading, naman T-Pure RX-Sync 92 itu, itu timingnya salah dimasuk fit-nya. Nah itu dimanfaatkan oleh WRT. Artinya, kalau memang hujan, itu memang ada gambling ya. Gambling apakah masuk fit-nya, atau gambling penggunaan ban-nya, memang itulah balapan ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita lihat, kita lihat sikonannya, kalau memang hujan, kita percaya bahwa Darren Lee, kita punya salah satu Rainmaster di 31, yaitu Augusto Farfus ya. Tapi Sean juga bukan pembangunan sembarangan, kalau misalnya kondisinya damp, dan damp itu separuh basah, separuh kering lah. Nah itu Sean biasanya kenceng tuh gitu. Itu udah terbukti tuh, di beberapa balapan waktu formula 2 atau itu whack, itu dia kenceng kalau kondisinya damp itu. Iya, iya. Atau separuh basah, separuh kering lah gitu. Oke, siap Kang. Ini keakhir mungkin, Kang, prediksinya Kang Kukis nih, kalau start kan, eh kalau kualifikasi udah pasti pembalap bronze yang harus tampil, dan lead yang harus tampil gitu kan. Nah, itu kira-kira apa yang harus diperhatian ya, terutama buat Darren Leeung sendiri, maupun tim WRT, apa yang harus dipersiapkan, sehingga Darren Leeung bisa tampil oke, kayak kemarin di Imola, bisa masuk empat besar di balapannya. Ini kira-kira apa yang harus disiapkan ya, apa yang harus diperhatikan gitu, menjelang balapan di Sepanan di Kang? Iya, menjelang balapan di Sepanan, menjelang kualifikasi nanti, supaya itu saya pikir kita berharap Darren Leeung dan tim WRT 31 dengan segala problem dari kemarin di PPT 1-3 tadi, itu sudah mutasilah, sehingga Darren Leeung nanti bisa masuk top 10 dulu, masuk top 10 dulu, syukur-syukur dia bisa lebih bagus dari Imola ya, karena itu kunci untuk tampil bagus ya. Kalau itu bisa terwujud, saya pikir balapannya udah peletin aja, ngikutin kondisi di atas rekannya gini. Di SPA itu kemungkinan ada insiden gede banget. Gede banget gitu. Nah, itu insiden untuk semua ya, bukan cuma di GT3, tapi di semua kelas dari hypercar, termasuk hypercar gitu. Apakah juga termasuk insiden di pitlane. Jadi memang, saya meyakini bahwa WRT 31 ini sudah mengantisipasi itu semua dengan problem-problem yang mereka hal ini kemarin, sehingga hari nanti dikualifikasi Darren bisa bagus dan di lomba besok dengan itu kering total selama 6 jam atau hujan atau sebagian kering, sebagian hujan, itu saya meyakini WRT 31, katakanlah ya, itu bisa ada di top 5 dulu, top 5 lalu top 3 itu kita harapkan. Karena memang handicapnya besar banget, 25 kg aja bukan beban, bukan beban yang kecil ya. Apalagi kita dikualifikasi nanti punya Darren Leung yang badannya juga, itu aja badan dia aja udah handicap sendiri, karena kalau kita lihat tubuhnya kan dia gemuk, tinggi, gede gitu kan. Itu aja udah handicap, tambah lagi handicap beban ya. Tapi whatever, kita harus meyakini bahwa Darren, Sean dan Augusto Farfus, dengan semangat berlipat di balapan kandangnya WRT dan kepenangan mereka di bola, mereka akan fight apapun kondisi ya. Syukur-syukur bisa podium lagi di mana? Di Spa Frank Ocean. Oke, siapkan. Sekali lagi kita dukung ya buat Sean ya. Sekali lagi saya juga mau promosikan ini buat sobat-sobat menonton, buat teman-teman yang mau nonton balapan di Spa nanti, bisa lewat 2 channel ya, ada di channel Youtube, Dwi Entertainment, mulai dari jam 17.45 udah bisa mulai disaksikan untuk persiapan menjelang balapan. Nah di website-nya resminya Sean juga ada di www.sean-gelayal.com itu juga akan mulai disiarkan secara gratis like mulai dari jam 18 sore atau jam 6 sore, hari Sabtu jam tanggal 10 Mei ya. Kita sama-sama dukung Sean dan juga tim WRT. WRT bisa mengharumkan kembali nama Indonesia di cancah internasional. Terima kasih banyak, Pak. Atas waktunya, kita gomong lagi nanti next time. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.